Belajar ilmu sosial itu membangun suatu kecakapan bagi diri kita untuk menghargai perbedaan pandangan. Karena kita dibiasakan dengan sudut-sudut pandang yang beragam itu. Welcome to Renaissance Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Renaissance Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan saya Muhajir Dan tentunya Baharul Amsal atau Kak Baharul Amsal Video kali ini kita akan membahas mengenai tema Sosiologi lagi Karena waktu itu kita pernah membahas tentang Sosiologi Maka kita berpikir dengan Science kita akan melanjutkan tema Sosiologi ini menjadi beberapa part atau beberapa video ya Tentang Sosiologi gitu Karena kita tahu bahwa ada juga beberapa, banyak juga para peminat-peminat kajian sosial yang menjadi subscriber kita Jadi kita juga memberikan sungguhan berupa pengetahuan tentang ilmu sosial Khususnya untuk Sosiologi bagi mereka gitu Dan teman-teman juga yang bukan dari akademik ya Secara akademik Sosiologi bisa juga mempelajari ini untuk mengetahui dan memperdalam wawasan Anda gitu Nah kemarin kita membahas tentang apa ya itu Kak Baharul Saya lupa lupa juga Sejarah Sejarah, ya sejarah Sosiologi dan Sosiologi sebagai ilmu ya Sebagai Science Nah pada video kali ini kita akan membahas tentang Sosiologi Perspektif Sosiologi ya Perspektif-perspektif Sosiologi seperti itulah Nah tanpa banyak bahasa bahasi lagi Saya langsung saya sarankan kepada Kak Baharul untuk membahas Seperti apa sih itu perspektif-perspektif Sosiologi Karena kan saya sudah membahas Sosiologi sebagai Science Nah perspektif Sosiologi itu apalagi itu Yang dimaksud perspektif dalam Sosiologi itu adalah Dalam konteks bagaimana para ilmuwan melihat masyarakat Bagaimana mereka memperlakukan masyarakat sebagai satu objek kajian Seperti apa perlakuan atau pendekatan itu ada empat sebenarnya Empat perspektif Empat perspektif Umumnya ya Dan ini mesti Mesti kita bedakan dulu ya Kalau 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 Kita masih bingung Biasanya ada yang mengacu perspektif dalam Sosiologi itu berdasarkan Misalnya pembagian yang diajukan oleh Joe Research Yang mengemukakan Sosiologi sebagai satu disiplin keilmuan yang berparadigma ganda Itu ada sejarahnya mengapa sampai demikian Yang di Yang bereaksi berdasarkan Revolusi paradigma sains pada waktu itu kan Ada semacam Apa ya Katakanlah semacam Pandangan di ilmuwan sains ya Sains natural maksud saya Yang melihat Sosiologi itu atau ilmu-ilmu sosial itu tidak layak disebut sains Karena dia tidak memiliki suatu paradigma yang menuntut Seorang ilmuwan dapat bekerja dalam menentukan status ontologi keilmuannya Dalam hal untuk menetapkan apa yang menjadi batas-batas keilmuannya Pendekatan metodologinya dan seterusnya dan seterusnya Sosiologi itu masih dianggap seperti Ilmu yang Belum terpadu Terintegrasi ke dalam satu paradigma Sehingga your research akhirnya mengemukakan Justru Sosiologi itu memiliki banyak paradigma Yang ada multiple paradigma Paradigma ganda Nah yang kita maksud ini perspektif ini bukan itu Bukan Bukan Pengertian itu ya Bukan pengertian seperti itu Iya, iya, iya Yang dimaksud apa ini? Yang saya maksud ini ada empat ya Yang tadi itu bahwa bagaimana para ilmuwan Berusaha menjelaskan masyarakat itu Bagaimana mereka meyakini Satu masyarakat itu seperti apa Nah ada empat Yang mungkin kita sudah pernah singgung ya Yang pertama itu Oh iya, iya, iya Paradigma evolusionis Tapi ini diperdalam ya Ya paradigma evolusionis Itu yang pertama Ini paradigma yang paling awal ya Karena dicetuskan melalui pikiran-pikiran Agusti Comte saat itu Iya, iya Yang melihat masyarakat Berkembangan sosial Jawa ya Berkembangan kesadaran masyarakat Bahwa masyarakat itu berevolusi Yang melihat masyarakat itu memiliki semacam satu riwayat Yang berkembang dari konteks yang sederhana Menjadi satu entitas yang kompleks Misalnya kalau kita mengacu ke pemikiran Herbert Spencer Itu ada pandangannya yang melihat Realitas masyarakat itu secara proses terbentuknya itu Dimulai dari entitas-entitas sederhana Ada satu interaksi yang masih sederhana Di antara anggota masyarakat Dalam rentang perjalanan historisnya Interaksi ini menjadi jauh lebih kompleks Karena misalnya secara kuantitatif Anggota masyarakat itu dari hari ke hari semakin bertambah Secara kuantitatif, secara kualitatif Kemudian di waktu itu juga Bermunculan lembaga-lembaga sosial Proses sosialisasi di antara mereka juga Demikian berkembang Sehingga membangun satu masyarakat yang baik secara Semua itu, itu menjadi satu sistem yang rumit dan kompleks Itu secara evolusi Dipahami dari cara seperti itu Dan Agus Tekom Sebagai pelopor ilmu sosiologi Melihat masyarakat dengan cara seperti itu Jadi Apa yang dimaksud Pandangan evolusionis ini Itu sebenarnya Ada Ada Semacam kesamaan Kalau kita Mengacu ke Natural Science Teori yang paling Digaya saat ini Dalam menjelaskan proses Terciptanya alam semesta Sekaligus penciptaan alam semesta Itu adalah Darwinism kan Nah Cara berfikirnya Hampir mirip Hampir mirip Ada hubungannya Ada yang mengatakan Inspirasi itu yang Diaplikasikan ke dalam realitas Kehidupan bermasyarakat Kalau Darwinism kan Lebih kepada Organisme Organisme hidup ya Kalau Agus Tekom Karena saat itu Kita Tidak bisa pungkiri bahwa Sosiologi kan Memiliki satu riwayat Yang ada hubungannya dengan Renaissance ya Kemudian kemajuan ilmu-ilmu Sains natural saat itu kan Yang saat itu memang Paradigmanya itu Salah satunya dipengaruhi oleh Darwinism Dalam melihat masyarakat Juga akhirnya Bisa kita sebut Ada yang Secara harfiah menyebut Meminjam Perspektif itu Jadi masyarakat ibarat Organisme Nah ini Ini juga Karena melihat masyarakat Melalui cara seperti itu Agus Tekom Akhirnya membagi Tahapan-tahapan Yang terkenal itu ya Ada tiga hukum Tahapan Masyarakat Yang pertama itu Apa namanya Tahap Teologis Kemudian Ada tahap Transisi yang Kita mengenalnya Sebagai tahap Metafisis Nanti kata Agus Tekom Ketika Kesadaran manusia Atau masyarakat itu Sudah semakin Dewasa Itu akan mencapai Suatu model Kesadaran yang berbasis Ilmu-ilmu Empiris Atau dalam pengertian Agus Tekom Dia menyebut Sebagai Positivisme Literatur menyebut Itu sebagai Suatu agama baru Menurut Agus Tekom Jadi ada semacam Agama baru Dimana masyarakat Secara evolusionis Dilihat dari Konteks kesadaran itu Mengalami evolusi Yang panjang Sampai ke titik Sampai ke titik Dimana masyarakat Dalam menyikapi Fenomena kehidupannya itu Jauh lebih rasional Lebih empiris Lebih objektif Yang dengan sendirinya Akan meninggalkan Gaya berpikir Teologis Dan metafisis Nah di saat itu Sains berkembang Dan kata Agus Tekom Ilmu yang paling Tinggi Derajat Apa ya Derajat Paliditas mungkin ya Kepercayaan Derajat apa ya Katakanlah Derajat Apa ya Ontologisnya ya Mungkin ya Itu adalah Sosiologi Sehingga ada yang menyebut Ratunya ilmu-ilmu sosial Itu Sosiologi Meskipun dia ilmu yang muda Ilmu yang Paling akhir Memisahkan diri Dengan filsafat Kan sebelum itu Psikologi Nanti belakangan Di abad 19 Sosiologi Memisahkan Mengotonomisasi Diri Menjadi satu disiplin Tersendiri Sebagai satu disiplin Ilmu kan Tetapi Meskipun begitu Kata Agus Tekom Ratunya ilmu-ilmu sosial Itu adalah Sosiologi Nah itu perspektif Yang pertama Jadi Itu yang Evolusionis Nah terus Yang kedua Ini apa Yang kedua itu Adalah perspektif Fungisionalis Fungisionalis Ini yang terkenalin Yang saya sering kenal Ini yang Mayoritas Diadopsi Di Awal Sosiologi Bahkan dalam tradisi Sosiologi Indonesia itu Menggunakan perspektif ini Dalam Menentukan setiap Kebijakan Kebijakan Dalam merancang Penelitian-penelitian sosial Mereka melihat Masyarakat ini Secara fungisional Itu terbentuk Dan bergerak Selama ada Fungsi dan peran Yang saling bekerjasama Di antara Anggota-anggotanya Jadi Secara fungisional Masyarakat itu kan Satu entitas Yang terdiri dari Kelompok-kelompok Sosial Ada komunitas Ada lembaga sosial Ada Macam-macam Perkumpulan Yang Membangun Satu fungsi eksplisit Terspesifikasi Berdasarkan lembaga-lembaga Lembaga-lembaga Institusi Pendidikan Institusi hukum Institusi Apa Institusi budaya Institusi sosial Agama Dan seterusnya Itu Punya peran Punya fungsi Peran dan fungsi Dalam masyarakat Dalam konteks Membangun Apa yang mereka sebut Titik Equilibrium Titik Apa namanya itu Titik tengah Yang menyeimbangkan Semua Ini Peran dan fungsi Jadi ibaratnya Seperti tubuh Kita ini Punya spesifikasi Yang berbeda-beda Tangan punya tujuan Tertentu Kaki punya tujuan Lain Otak punya fungsi Yang lain Tetapi Ada satu Kesamaan tujuan Nah Masyarakat itu Diibaratkan Seperti itu Jadi Ya Persamaan Menurut saya Ini ya Dalam melihat Pemikiran ini Dan yang Pertama itu Evolutionis itu Sama-sama Melihat Masyarakat Seperti Makhluk biologis Jadi Mereka masih Seperti Masih ada Warna-warna Natural science Sebenarnya Karena masih Kental ya Dalam melihat Masyarakat Dengan cara Seperti itu Nah Kalau kita Melihat Siapa Kampium-kampiumnya Di Para Pemikir ini Itu misalnya Talcott Parsons Ini yang sering Saya dengar Teori Ada istilahnya Dia memberikan Satu pemetaan Dalam melihat Peran fungsi Masyarakat itu Berdasarkan Kalau disingkat Itu Agil Adaptasi Gold Integrasi Dan Latensi Kalau tidak Salah Itu ada Penjelasannya Dan Intinya Semua ini Kita beradaptasi Dalam rangka Menyesuaikan Fungsi kita Kemudian Ada gold Ada tujuan Dan ada Integrasi Kemudian Dalam rangka Untuk membangun Satu Permanensi Ketetapan Kekekalan Tertentu Yang namanya Lembaga Sosial Itu disebut Lembaga Karena Ada kekekalan Tertentu Kebiasaan Tradisi Yang Sedemikian rupa Terkekalkan Karena Itu menjadi Semacam Habitus Nah itu Singkatnya Begitu Yang disebut Teori Fungsional Masuk akal Juga Kalau kita dengar Ya masuk akal Dan Memang Masyarakat Demikian Cuma nanti Ada kritik-kritiknya Misalnya Begini Karena Masyarakat Dilihat Berdasarkan Fungsi-fungsinya Artinya Ada konsep-konsep Tertentu Yang Kadang Justru itu Membangun Legitimasi Untuk Mempertahankan Keadaan Status quo Misalnya Dalam konteks Perubahan sosial Pendekatan ini Agak Soft Dalam Merespon Perubahan sosial Misalnya Gini Ngapain Orang Menciptakan Masyarakat Yang Sejahtera Ya Karena Nanti Kalau demikian Tidak Ada lagi Konsep Sedekah Misalnya Kalau kita Bersedekah Itu kan Mesti ada Orang yang Ingin Sedekah Mesti ada Kemiskinan Dulu Kalau itu Tidak ada Bagaimana Orang bisa Bersedekah Jadi Kemiskinan Itu Ada fungsinya Di satu sisi Untuk Melegitimasi Hirarki Kekayaan Satu kelas Sosial Tertentu Untuk Menjalankan Fungsinya Nah itu Problem-problem Yang Sampai saat ini Masih menjadi Perdebatan Indonesia itu Ini sering saya Sampaikan Di beberapa Pertemuan Atau diskusi Misalnya Indonesia itu Awalnya itu Mengadopsi Paradigma ini Pendekatan ini Dalam Perspektif Fungsional Nah yang ketiga Ini singkat saja Ini kan tidak lama kan 30 menit Waktu kita Tidak banyak Nah Yang ketiga itu Adalah Interaksionisme Simbolik Nah Boleh kita Menyebut Perspektif Ini Satu Antitesis Terhadap Fungsionalisme Tadi itu Kalau Fungsionalisme Itu kan Mengandaikan Seolah-olah Tidak ada Kesadaran subjek Dari individu-individu Yang menjadi Bagian dari Fungsi masyarakat Itu sendiri kan Iya Kata Interaksionisme Simbolik itu Manusia ini Makhluk yang punya Punya Kesadaran Dia punya Kemampuan Memaknai sesuatu Dalam hal Dalam konteks Ini Mereka Menitikberatkan Bahwa Dalam melihat Masyarakat itu Yang paling utama Adalah Interaksinya Jadi Bahkan Fungsi dan peran Itu Sangat ditentukan Bagaimana Interaksi itu Terbentuk Jadi mereka Melihat bahwa Karena manusia itu Punya kesadaran Kesadaran tentang Apa? Kesadaran tentang Simbol-simbol Jadi mereka Sangat menitikberatkan Kepada Apa namanya itu Komunikasi Jadi kita berkomunikasi Ini kan Saling Penukaran simbol-simbol Saling bertukar simbol Tukar tambah simbol Menggunakan Kayak murah kinggir Saya senang-senang dengan istilah itu Tukar tambah pengetahuan Tukar tambah pengetahuan Tidak ada yang disebut Tukar tambah iman Yang ada tukar tambah pengetahuan Menarik itu ya Saya jadi ingat diskusi kita semalam Sampai dimana ya Simbol ya Betul itu Kita ini berkomunikasi kan Saling Mempersepsi Bahasa Simbol Gambar Gestur Itu kan simbol-simbol Dan Itu bisa terjadi Dalam pengertian ini Ada interaksi Kalau kita saling memahami simbol Nah Makanya Teori interaksionisme simbolik Ini sangat Menentak Sangat Apa Sangat Konsen Kepada Apa yang dia sebut Sebagai Konsensus-konsensus Yang lahir secara simbolik Jadi masyarakat itu Punya Apa itu Secara simbolik Bisa Apa ya Misalnya begini Tanpa itu Tidak akan ada konsensus Misalnya Kalau kita Memiliki satu pengertian yang berbeda Tentang makna Kata misalnya Misalnya kata cinta Itu kan Akan berabai kehidupan kita Kalau semua orang punya persepsi Dan tidak Direkatkan melalui Semacam Kesepakatan Kesepakatan sosial Jadi ada makna sosial Yang mereka tekankan Bahwa manusia itu hidup Berdasarkan itu Nah itu Interaksionisme simbolik Mereka Sangat Sangat Besar perhatian terhadap itu Karena Secara filosofis Kita ini kan Homo simbolikum Manusia simbolik Dan Setiap hari Konsumsi simbol-simbol Bukan saya Mengkonsumsi simbol-simbol Kita sering Membentuk Simbol-simbol sendiri Untuk Membangun Interaksi Ada orang yang sering Menyimbolkan diri Sebagai Ketua apa Begitu kan Melalui pencitraan apa Direktur Ketua Apa Gitu kan Padir Direktur Itu kan simbol Kita memanfaatkan simbol Untuk Mengangkat Harga interaksi kita Saya jadi ingat Yang Ketua Itu lah Simbolik Nah kemudian Yang terakhir Konflik Ini pasti Kita tahu sendiri lah Konflik itu Kalau dalam teori sosial Kampiunnya itu Ya Karma Sido Bahwa Semua Perspektif tadi itu Ketika dibaca Dari perspektif Konflik Itu justru Bagi mereka Itu tidak Apa ya Tidak Kompatibel Dengan Realitas Masyarakat Yang sebenarnya Karena bagi Teori konflik Hakikat Masyarakat Yang sejati Itu adalah Dialektika Sinti Apa ya Apa istilahnya itu Dialektika Dari Dari Tesis Ya Antitesis Sintesis Karena Hakikat Masyarakat Bagi mereka Adalah Ya Perbedaan Di Antara Anggota Kelas Seterusnya Dan seterusnya Itu Yang disebut Konflik itu Masyarakat itu Selalu dibangun Berdasarkan Kelas-kelas sosial Karena konflik itu Satu yang miscaya Dan Bagi mereka Kalau kita Kalau kita Mengacu ke Pikiran-pikiran Maaf Ya Realitas ini Sebenarnya Tidak berfungsi Secara fungisional Justru Yang terjadi itu Adalah Kondisi-kondisi Yang Memenangkan Kelas yang lain Dengan cara Mematikan Kelas yang lain Begitu Artinya ada Ketimpangan sosial Nah masyarakat itu Seharusnya Bukan seharusnya Itu begitu Kenyataannya Kita kan kemarin Sempat Berdebat ya Antara idealisme Dan realisme Mereka Memandang secara Realis Masyarakat itu Begitu Perbedaan-perbedaan Ini sebenarnya Kadang Dimanipulasi Sedemikian rupa Oleh Kelas tertentu Dalam rangka Untuk Kepentingan-kepentingan Ideologi Kelompok mereka Dan saya kira Ini tidak usah Saya jelaskan jauh Karena Mungkin teman-teman Renaissance Itu sudah Mengulik banyak Mengetahui pikiran Maksisme Konflik itu Maksisme Kira-kira begitu Tapi disitu Inspirasinya ya Ya inspirasinya Jadi kampiunnya itu Kalau Konflik Karmaks Kemudian Ada The Handrov Kemudian Siapa lagi Kok saya lupa ya Kalau Interaksionisme Simbolik itu Ada George Herbert Mead Kalau Yang kedua apa tadi Functional Talcott Parsons Kalau Yang pertama itu Evolutionis itu Ada Herbert Spencer Ada Agustekom Nah itu Pengelompokan Pengelompokan Para Sosiolog ya Di antar Perspektif itu Nah makanya Beda lagi sebenarnya Kalau kita Derivasikan ini Kedalam konteks Teori Wah itu Teori-teorinya itu Banyak lagi Fungsional Fungsional Melahirkan banyak Teori Pertama Evolutionisme itu Banyak lagi Teori-teori Di bawahnya kan Kemudian Funcional Interaksionisme Simbolik Kemudian Teori konflik Itu banyak sekali Sebenarnya Dan Dan saya kira Disitulah Dinamikanya Ilmu sosial Dia tidak Memiliki Satu paken Dia tidak Dia tidak Seperti Mungkin Natural science Yang Memiliki paradigma Tunggal Makanya ada Benarnya itu Yang disebut Joe Riset Bahwa Dalam ilmu sosial Terutama Sosiologi itu Paradigmanya Sudah Sudah demikian Kompleks Dan akan Rumit Penentuan Variabelnya itu Karena setiap teori Bisa saja Saling mengacaukan Kategori Oleh para ilmu Yang Yang berusaha Untuk mengkelompokkan Mereka Misalnya bisa saja Dari segi Struktur Konflik Dan Fungsional Itu bisa satu kamar Karena saling Bisa saling Memasuki Mereka punya Konsen yang sama Tentang Struktur Sosial Fungsional Itu kan Mengandaikan Pentingnya Struktur Sosial Maksisme Juga Ada struktur Sosial Tertentu Yang mereka Seringkali Menjadikan Sebagai sebab Musabat Terjadinya Konflik Cuma beda Dalam Respon Itu Ini Ribet Itu Kalau Pengelompokan Pengelompokan Seperti itu Makanya Bagi anak-anak Sosiologi khususnya Ya Pandai-pandailah Dalam melihat Variable Kita menentukan Satu paradigma Pendekatan Atau teori Itu berdasarkan Variable Apa Nah Begitu Jir Ada empat Pendekatan Oke Ini pertanyaan terakhir Saya harus penutup Terus Yang Kalau saya Bilang Yang mana yang ideal Itu bisa Tepat gak Pertanyaan itu Atau ada Pilihan lain Untuk Melihat Ketergaitan Antara Keempat Perspektif Itu Kalau berbicara Idealnya Saya kira Agak sulit Ya Maksudnya Begini Dia ibarat Jadi Saya itu Mungkin Agak Agak Sembrono Model Analogi ini Dia ibaratnya Kita ini Harus pandai-pandai Seperti Seorang Montir Montir Yang Mendapati Masalah Di dalam Kendaraan kita Masalah Itulah Yang akan Menentukan Kunci apa Yang akan kita Pakai Jadi Kalau Bannya Yang bermasalah Pasti Yang harus Kita gunakan Adalah Pendekatan Dalam Dalam Rangka Untuk Memperbaiki Bannya Kunci-kunci Yang Terhubung Dengan Masalah Itu Kunci-kunci Yang Tidak Sama Saat Kita Memperbaiki Apa Apa itu Istilahnya Karburator Motor Atau Sobrekernya Atau Yang lain Jadi Tergantung Situasi Sebenarnya Sama Dalam Filsafat Kalau Dalam Konteks Filsafat Tidak Ada Sebenarnya Paradigma Pandangan Filosof Yang Lebih Unggul Dari Yang lain Tergantung Situasi Sebenarnya Jadi Dengan Begini Sebenarnya Ini Bagi Saya Belajar Ilmu Sosial Itu Membangun Suatu Kecakapan Bagi Diri Kita Untuk Menghargai Perbedaan Pandangan Karena Kita Dibiasakan Dengan Sudut Sudut Pandang Yang Beragam Itu Tidak Monoton Untuk Memanfaatkan Satu Perspektif Demi Semua Problem Saya Saya Seringkali Jangan Berparadigma Seperti Paramontir Yang Hanya Mau Menggunakan Kunci Inggris Hanya Untuk Semua Persoalan Jadi Bukan Kunci Inggris Yang Harus Dipakai Di Semua Masalah Bukan Ada Kunci Kunci Yang Lebih Tepat Untuk Menyelesaikan Satu Problem Jadi Jadi Perspektif Jadi Satu Perspektif Bisa Dipakai Dalam Konteks Yang Berbeda Tergantung Misalnya Kalau kita Sudah Turunkan Itu Kedalam Penelitian Atas Realitas Tertentu Kita Lihat Konteks Sosialnya Bagaimana Masalah Sosial Apa Yang Serang Dihadapi Teori Apa Yang cocok Pendekatan Apa Yang cocok Dan Itu Sebenarnya Beda Lagi Kalau Kita Masuk Ke Konteks Paradigma Penelitian Ada Paradigma Positivisme Post Positivisme Konstruktivisme Paradigma Sosial Kritis Itu Kayaknya bisa dibahas Nanti Di Pertemuan selanjutnya Ada perspektif Paradigma Parsi Patoris Boleh Boleh Karena ini kan berlanjut Nanti terus kan Ini berlanjut Kalau kita masih punya Kesempatan lagi Untuk membuat video Tentang Sosial Kita akan membuat Paradigma Paradigma Pertemuan Pertemuan Itu kan Ya 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 Seolah Bisa kita Buatlah Begitu Tapi yang jelasnya Perspektif Sosial 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 Ya Begini Mau Kalau Tidak Ada lagi Pertanyaan Atau Ada Terakhir Paling Terakhir Rekom Rekom Untuk Pemula Atau Mungkin Ada Yang Bab Sosial Lagi Nonton Iya Kalau Saya Itu sih Sebenarnya Kunci Yang Harus Diaplikasikan Itu Banyak Membaca Referensi Literatur Mesti kita Perkaya Saya kira Itu ya Buku Babon Yang Ditulis Resort Itu Dengan Edisi Sekarang Sudah edisi Delaman Ketujuh Saya Tidak Ikuti Lagi Perkembangan Itu Karena Yang Terakhir Terakhir Itu Ada Teori Baru Yang Diselipkan Di Dalam Misalnya LGBT Teori Teori Terbarui Terus Termasuk Misalnya Kajian Gender Itu juga Ini masih Hidup Ya Wala Tidak Perbarui Tapi Intinya Peredisi Apa Judul Misalnya Kalau Buku Teks Asli Itu Misalnya Margaret Poloma Itu Bagus Sebagai Suatu Pengantar Atau Secara Tematik Juga Bagus Peter Tomka Sosiologi Dan Perubahan Sosial Itu Bagus Banyak Kalau Sosiologi Terutama Buku Dengan Menggunakan Bahasa Kedua Dan Bahasa Ketiga Tapi Intinya Itu Yang Semacam Perlulah Itu Buku Pegangan Buku Paket Yang Para Sosiolog Muda Harus Punya Itu Terutama Mahasiswa Sosiologi Harus Ada Buku Itu Oke Sampai disini Saya dulu Karena kita Memang Membatas Waktu ini Kita kan Mau rapat Untuk Penentuan Tema-tema Berikutnya Renaissance Ini Demi Sobat Renaissance Juga Kita rapat Ini Semoga Hasil rapat Ini Bisa Membuahkan Hasil Tema-tema Yang Terbaik Tema-tema Yang Sangat Dibutuhkan Oleh Sobat Renaissance Sekalian Oke Sampai Disini Saja Dulu Sobat Renaissance Sampai Bertemu Pada Video Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh